Jep TONG SI KUNI Nah, ini sembako yang gak kalah penting. Salah satu jenis sayuran yang namanya kecambah. Meskipun bentuknya kecil, manfaatnya besar lho buat kesehatan. Kecambah atau germination merupakan awal mula dari perkembangan tumbuhan. Terutama tumbuhan berbiji. Saat ini dunia mulai mengenal diji kecambah sebagai salah satu sumber protein tinggi. Hasil penelitian James Duke, seorang ahli botani dari Departemen Pertanian Amerika Serikat menunjukkan. Sayuran berkecambah jenis apapun sangat baik dan bagus untuk memerangi kanker. Wah, po, nyapunya kok gak semangat banget sih. Poipe lagi sakit ya? Kagak, Nyil. Tau dah nih poipe, lagi kecapean banget. Kayak kagak ada tenaganya, Nyil. Butuh makanan yang bisa menambah energi kali ya, Nyil. Wah, kebetulan banget nih, po. Uy, Nyil mau ke pabrik pengolahan kacang kecambah. Kan bagus juga tuh untuk menambah energi. Hmm, poipe mau ikut gak? Lah, boleh tuh, Nyil. Ayo dah, kalau gitu kita capcus. Nah, ini dia nih po, pabrik kacang berkecambahnya. Pas banget nih, kacang kecambahnya lagi mau diproses tuh. Kacang hijaunya mau dicuci dulu nih. Eh, po, Unyil kasih tau ya, mesin pencuci ini akan memisahkan kacang yang kurang bagus dengan kacang yang bisa diproses. Tuh, liat aja. Kalau airnya penuh, kacang yang gak bagus akan mengambang dan terbuang deh. Wah, iya ya Nyil. Keren banget. Jadi kagak usah dipilih atu-atu ya. Capek kali po, kalau dipilih satu-satu. Iya juga ya. Eh, Nyil, apa hantu Nyil? Kok kayak komedi puter ya? Itu bukan komedi puter, poipe. Itu namanya germinator. Hah, apa hantu Nyil? Hmm, germinator itu alat yang digunakan untuk membantu proses kecambah kacang, po. Di dalamnya suhu dan pencahayaan telah diatur sehingga ideal untuk perkembangan benih. Terus germinator itu punya empat ruang. Nah, masing-masing ruang terbagi atas jenis yang berbeda. Ada ruang khusus kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan kacang kedelai. Sedangkan kipas di dalam ruangan germinator bekerja mengatur suhu dan kelembapan, po. Suhu ruangannya ditentukan antara 25 hingga 30 derajat celcius. Dan kelembapannya sekitar 80 sampai 90 persen. Eh, Nyil, ini tuh beda kagak sih sama proses kecambah yang biasanya? Oh, ya beda dong, po. Kalau pakai alat germinator ini, kelembapannya bisa kita atur. Sehingga kadar nutrisinya masih tetap terjaga. Oh, begitu, Nyil. Eh, Nyil, ini sampai berapa lama ini diputernya? Po jadi pusing banget ngeliatnya. Seluruh kacang ini diputar selama 24 jam, po. Hingga batang kecambahnya sudah mulai keluar dari biji. Tapi, po, kalau kacang merah sih butuh waktu lebih lama, yaitu sekitar 2 hari. Oh, ya alat ini berputar dengan kecepatan 20 RPM atau revolution per menit, po. Nah, perputaran pelan ini diatur agar kecambah tidak rusak. Dalam satu germinator punya daya tampung sekitar 200 kilogram. Dan masing-masing ruang bisa memuat sebanyak 50 kilogram, po IP. Nah, sekarang waktunya di oven nih. Lah, pakai di oven juga, Nyil? Iya dong, po. Kecambahnya di oven selama kurang lebih 8 jam. Dengan suhu 75 derajat celcius. Nah, kalau sudah di oven gini, kecambahnya bisa disimpan lama deh. Eh, tapi Nyil, ovennya gede banget ya. Beda banget sama yang penyempur di rumah. Ya iyalah, po. Jelas beda. Soalnya ini kan untuk ukuran pabrik. Gak heran kalau daya tampungnya 300 kilogram sekali isi, po. Wih, banyak amat ya, Nyil? Eh, Nyil, mau diapain tuh kecambahnya? Oh, itu lagi proses QC atau quality control, po. Di sini tuh kecamba dites kadar airnya. Nah, idealnya kadar air dari kecambahnya sebaiknya di angka 13%. Terus, idealnya panjang akarnya tuh sebaiknya 2 milimeter, po. Oh, abis itu langsung dijual ya, Nyil? Iya, betul banget tuh, po. Produk Splotted Beans ini produk baru loh, po. Oke deh, Nyil kasih tips untuk kolah kecambahannya ya. Sekarang mau kita buat burger Splotted Beans nih. Tapi burgernya bukan dari roti ya. Yuk, check it out. Nah, sekarang kita masak isiannya yuk. Pertama, goreng dada ayam tanpa kulit. Yap, dada ayam memang sangat bagus untuk kesehatan. Karena kandungan proteinnya cukup tinggi. Nah, selanjutnya kita shot sayur pokcoy. Teknik shot adalah cara masak kering yang menggunakan panas tinggi dan sedikit minyak. Cocok untuk mematangkan pokcoy. Sprotted Beans atau kecambah-kecambah menghasilkan enzim yang memberikan manfaat gizi dan membuat lebih mudah dicerna. Sekarang kita bahas sembako ketiga ya. Kalau makan nasi pakai telur dan sayur kurang lengkap, bisa tambahin lauk kayak udang ini nih. Dijamin deh, makan siangnya tambah mantap. Selain rasanya enak, udang juga punya kandungan protein tinggi yang bagus banget manfaatnya untuk tubuh. Di Indonesia, udang bisa didapat dari laut atau dari budidaya tambah para nelayan lho. Gak susah kok dapetinnya. Kalau bosan mengolah udang gitu-gitu aja, cobain yang satu ini yuk. Ebi Furai. Udang berbalut tepung yang menjadi makanan khas orang-orang Jepang. Nah penasaran kan? Come on, ikut unyil. Come on kemana Den? Ke Jepang. Asik. Ayo deh, biar bisa ikutan makan Ebi Furai. Aduh, ya ampun Pak Ogah tiba-tiba muncul. Bikin kaget aja. Kita gak ke Jepang Pak, kejauhan. Kita ke pabrik Ebi Furai yang ada di daerah pati Jawa Tengah aja Pak. Pak, Pak Ogah tau gak ternyata menu khas Jepang ini dikirim dari Indonesia kesana langsung lho Pak. Keren banget kan? Masa sih? Iya. Jauh amat ya mesti beli dari Indonesia. Emang pada suka banget apa sama udang Indonesia Den? Iya, iya dong. Pertama, udang Indonesia itu termasuk murah buat mereka. Kedua, udang Indonesia itu segar dan kualitasnya terjaga baik. Makanya untuk menjaga kualitas tetap oke, semua udang yang diterima dari berbagai tambak dan perairan di sekitar Pulau Jawa ini dipilih secara teliti. Cara ini untuk memastikan kalau udangnya bersih dan bebas logam Pak. Oh gitu ya. Paham Pak Ogah. Eh, kenapa dicopot kepalanya? Itu kan enak Den. Begini Pak, bagian kepala udang itu kan tempat bakteri tumbuh paling cepat. Terus di bagian kepala juga ada zat yang bisa bikin alergi kalau dimakan. Makanya harus dibuang Pak. Oh alah, pantesan. Kadang Pak Ogah bentol gede-gede Den habis makan udang. Jadi itu tuh sebabnya. Terus ini kenapa dipisah gini Den? Nih, sebelum diolah udang dari jenis fename ini memang sengaja dikelompokkan sesuai dengan ukurannya. Eh, kalau buat ebi furai butuh yang ukurannya sekitar 7 gram per ekor. Habis itu karena mau dijadikan ebi furai, bagian kulit dan ususnya juga harus dibuang. Wih, tuh tangan. Cepat amat ngelitinnya ya Den ya. Pada buru-buru kali ya Den ya. Gimana enggak buru-buru Pak Ogah? Dalam sehari pabrik ini harus bisa mengolah sekitar 8 ton udang. Biar kondisi udang tetap segar, jadi harus cepat mengerjakannya. Tadi dipenggal, barusan digulitin. Sekarang ditambah lagi dibejek-bejek. Hehehe, ha Pak Ogah ada-ada aja. Itu kan buat ngelurusin udangnya Pak, biar lemes dan gampang ditepungin. Hmm, wangi bener ini Den. Bikin perut Ogah nyanyi-nyanyi dan minta makan. Ya, jelas wangi Pak aromanya. Di sini kan Ebi Furai mulai diolah. Pertama, udangnya dilumuri telur yang sudah dicampur bumbu dulu. Nah, baru deh kasih tepung roti. Jadi lengket kan Pak. Ayo Den, kabur terus Den. Biar udangnya gak kabur, kita umpetin nih udang ama balutan tepung. Hehehe, iya Pak Ogah. Ayo Pak, yang rapi ya tepunginnya. Aduh Den, hidung Pogah kok kaget ya. Hmm, mampang. Oh, sama sih Pak. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha! Mukanya Den Unyil cemong banget. Udah kayak udang tepung. Ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ah, Paoga ngetawain Unyil. Tapi sama aja tuh, mukanya Paoga cemong juga. Hehehe. Ini kayaknya kualat nih Den, kita gak pake masker tuh. Bisa jadi, Pak. Udah, ayo Pak. Kita kemon kabur aja sebelum dimarahin sama yang lain. Wah, ebi puranya mau dikemasin lagi tuh, Den. Gak bisa langsung disantap, Papa. Laper nih. Udangnya siap-siap dikemas nih, Pak. Sampai proses ini udangnya harus tetap dalam keadaan segar. Makanya ruangannya diatur sampai 5 derajat celcius. Nah, kalau udangnya sudah segar, bakterinya gak gampang tumbuh deh. Jadi lebih awet. Bisa tahan sampai 2 tahun malah kalau disimpannya benar.